Seni Seni ya, jadi saya akan menjelaskan tentang seni Banyak orang yang bingung bahwa seni itu apa sih? Banyak yang menganggap bahwa alam semesta itu juga indah begitu adanya Tapi itu bukan seni, jadi syarat seni adalah ada campur tangan manusia di sana Jadi kalau alam semesta ini belum seni, karena dia masih natural sergan Jadi harus ada campur tangan manusia di situ yang disebut seni dan budaya Nah, seni yang bagus memang nilai campur tangan manusia itu tidak terlalu banyak atau cukup pas Maka mencari lakaran yang pas ini adalah pencarian seniman sepanjang dayanya Nah, seni yang dianggap tidak tepat pasti adalah seni yang berlebihan Makanya untuk menjadi seniman yang kejap adalah Tidak akan berlebihan dan dia akan selanjutnya Makanya Pak Bukasso bilang bahwa Hanya seniman yang bisa membuat matahari itu indah apa adanya Jadi panasnya tidak ada, dia kalau malam tidak tergelam, ada Dan bisa dilihat berlama-lama Anda bisa perayakan kalau penapa matahari itu seperti apa tidak panah matahari Tapi melihat kesan tentang matahari ini menjadi sangat menarik Ya, dan seniman yang expert itu akan berlatih terus sehingga bisa Jadi, seni itu bukan menggambar yang sudah tampak Menggambar yang tidak tampak menjadi tampak Nah, di dalam konteks ini desainer interior itu harus susah menampakkan sesuatu yang sensasi meruang Jadi, nanti rasa itu bisa ada karena seorang desainer punya kesi seni yang kuat Nah, kesi seni yang kuat pasti akan dirasakan tiap-tiap orang itu berbeda Maka yang desainer yang pas akan sensitif terhadap keinginan klien, keuntuan, dan permasalahan yang ada di sini Dia benar-benar bisa menggambar problem desain dari seni Terima kasih telah menonton! Ok